Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai hai hai, bagaimana kabarmu? Kali ini kita bertemu lagi dengan Dapur Felis, hai kali ini kita akan membahas tentang makanan-makanan yang suhodeb, 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 yaitu makanan khas dari Klaten. Pernah nggak kamu kesana? Ayo kita tahu dulu ya, di mana sih sebenarnya Klaten itu? Nah ini dia kota Klaten. Klaten merupakan daerah salah satu kota yaitu ada di Jawa Tengah. Di sini nih kota Klaten. Nah ini Klaten ini berbatasan dengan daerah ismiwa Yogyakarta ada Sukoharjo dan Boyolali. Nah ingat ya dari ini adalah wilayah perbatasan dari kota Klaten. Oke sekarang kita akan membahas tentang makanan-makanan yang enak dan mantap. Pastinya kamu akan ketagihan. Yuk kita bahas ya. Makan-makanan dari kota ini. Ini dia yaitu Kepel Klaten. Nah apa sih Kepel Klaten itu? Yaitu bahan makanan yang digoreng, kayak bakso goreng gitu deh. Tapi cara membuatnya adalah dari terigu, bawang merah, merica, bawang putih, dan garam. Kebayangkan gurihnya gimana dicocol dengan sambal, ditemani dengan teh tawar, anget-anget gitu. Tuh, kamu bisa makan Kepel Klaten ini sambil ngobrol, sambil gonggok-gonggok. Sambalnya yang pedas, nikmat, socolan saus yang pedas. Kamu pasti suka Kepel Klaten ini. Miripak so, bakso goreng, jireng-jireng gitu deh. Oke deh, kamu cobain ya. Kepel Klaten tentu saja yang murah meriah dan tentu saja nikmat. Kepel Klaten, cobain. Yang kedua adalah segowiwit nih. Dari gambarnya aja kamu bisa kelihatan kan. Kalau makanan ini tentu saja makanan yang disajikan pada hari-hari tertentu. Betul enggak nih? Enggak mungkin nih hari-hari biasa kamu makan ini. Nah tapi ternyata di restoran-d restoran sudah banyak lho. Warung-warung yang menjajakan kuliner yang biasanya disajikan pada saat hari-hari tertentu. Biasanya untuk sedekah bumi, selamatan, dan sebagainya. Ini namanya adalah segowiwit. Kamu pasti tahu dong keistimewaannya dengan komplit yang sekomplit-komplitnya ini. Ini adalah makanan yang biasanya disajikan namanya segowiwit untuk acara-acara istimewa. Nah lauknya dari apa aja tuh? Dari ayam kampung yang diukep dan dibakar. Ada berbagai macam sayuran. Kemudian ada sambal-sambal nih, urapan, telur, ikan asin, dan sebagainya. Nah mantep kan? Kalau kamu bawa rombongan yang banyak tuh cucuk nih, marucuk nih sama segowiwit ini. So cobain ya, makanan yang sehat dari kota Klaten, segowiwit. Kamu serasa deh tiap hari itu adalah hari istimewa, betul nggak? Segowiwit dari Klaten, cobain. Berikutnya adalah segokudangan. Nah kalau ini lebih simple gitu ya daripada sebelumnya. Sama dengan urapan, karena memang daerah Jawa Tengah itu banyak sekali dengan sayur-mayur. Nah ada acarnya, ada sambal kelapa parut, bubuk kacang, dan saus tempe. Tuh yang unik tuh ada saus tempenya. Kemudian dengan ikan asin atau ayam juga bisa. Yang menjadi ciri khas adalah memang saus tempe. Unik kan? So cobain tuh segokudangan dari Klaten. Tentu saja enak-enak-enak. Cobain ya, segokudangan dari Klaten. Nah ada lagi nih yang tentu saja tetap dengan sayur dan mayur. Nasi terancam. Nah yang khas, sayur-sayurannya ini mentah. Jadi timunya itu dicacah mentah. Tauge-nya juga mentah. Nah kemangi, kemudian kacang panjang, sambal, kemudian sambal kelapa. Semuanya mentah. Dan itu yang membuat istimewa. Karena khas dari sayur terancam itu semuanya mentah untuk sayurnya. Nih kan? Nah kemudian dengan ikan lele, ada payak udang dan sebagainya. Dibungkus dengan piring daun pincang uwi di sedap murantap. Cobain ya, nasi terancam Klaten di jaman kamu suka. Terusnya adalah bakmi miroso. Makanan ini merupakan jenis food yang halal. Terbuat dari nasi goreng, ayam koloki, dan mie pangsit. Yang dibuat dengan bumbu-bumbu yang tentu saja turun-temurun dan terkenal dengan kelezatannya. Bakmi miroso Klaten. Jadi gambarnya aja kamu udah lihat kan. Kalau kamu pecinta mie itu enak banget. Bakmi miroso Klaten. Bumbunya meresap dan enak. Yuk cobain ya, Bakmi miroso Klaten. Nah, kalau kamu pecinta ayam, di sini ada sop ayam peco. Maksudnya gimana? Kenapa dinamakan dengan peco? Karena cara memotongnya itu acakadul gitu loh. Jadi ada bagian-bagian dari saya, bagian dari pokoknya acakadul. Makanya disebut dengan sop ayam peco. Yang uniknya ini adalah dari ayam kampung. Dibuat kayak sop gitu ya. Kemudian bentuk-bentuk dari ayamnya itu karena motongnya itu acakadul. Jadi itu yang bikin unik. Jadi kamu akan mendapatkan bagian mana nih? Bagian sayap, bagian paha, dada. Itu yang bikin istimewa. Dengan bumbu-bumbu yang meresap. Kemudian irisan seladri udu itu semakin menambah selera dan mantap dan enak. Dan juga dengan sambal dan nasi. Wedeh siang-siang makan sop ayam peco dari Klaten. Nikmat surantat. Temu itu saja. Masih ada nih. Nasi tumpang letok nih. Urapannya khasnya adalah dengan daun papaya. Baceman tempe tahu. Telur rebus, nangka muda, daun jeruk. Kerecek atau kulit dan tidak boleh ketinggalan adalah koyor. Ini makanan apa surga ya. Enak banget. Jadi kalau kamu pecinta makanan yang bumbunya itu banyak melimpah. Ini cocok banget buat kamu. Nasi tumpang letok. Enak banget kan dilihat dari gambarnya nih. Terasakan tuh bumbunya pedes, manis, segarnya. Nasi tumpang letok dari Klaten. Tentu saja kamu pasti akan sangat ketagihan. Nasi tumpang letok dengan berbagai macam lauknya yang banyak banget. Dengan berbagai macam lauk dan nangka muda. Jangan lupa ya. Coba in. Nah, sekarang kita bahas tentang jajanannya ya. Ini adalah roti Klaten yang khas, berdektur kasar. Kemudian rasanya manis dan legi. Terbuat dari pelutan kelapa. Kemudian dimasak dengan gula. Dan dibentuk seperti bola-bola warna-warni. Namanya geplak. Ini bisa tahan lama loh. Bisa untuk oleh-oleh untuk keluarga kamu. Jika kamu jalan-jalan ke kota Klaten. Namanya geplak khas Klaten. Dari kelapa yang diberi gula. Nah, kalau kamu pencinta manis ini enak banget. Sabis makan, kamu nyemil ini. Pasti sedap suradap ya. Mantap ya. Cobain ya. Geplak khas Klaten. Nah, yang unik nih juga adalah soto bebek. Biasanya bebek kan dibuat dipanggang, digoreng gitu ya. Nah, yang unik disini adalah ada soto bebek dari Klaten. Disajikan dengan cara diolah dengan berbagai macam humur khasiasi. Bebeknya enggak amis loh. Di bacem ya. Biasanya disajikan juga ada temannya. Yaitu bacem goreng, tahu goreng, atau tempe bacem goreng. Dan dibakar. Karena jadi ada tempe tahu bacem yang dibakar, kemudian dimakan, disajikan dengan soto bebek. Wah, mantep ya. Unik kan bebek tapi dibuat soto. Gimana? Kamu penasaran enggak? Asik kan? Soto bebek dari Klaten wajib kamu coba nih. Dan juga bebek bacemnya dari busiswo. Mantep loh. Coba ini ya. Soto bebek dari Klaten. Nah, kita membahas minumannya sekarang. Nah, jangan lupa. Enggak afdol nih. Habis makanan, gudapan, terus minuman. Ini adalah daud bayat. Daud bayat biasanya dijual di pinggir jalan. Biasanya dipikul gitu ya. Kayak cendol gitu. Dipikul dengan rotan. Kemudian isinya adalah cendol, santan, dan juru atau gulanya. Gula yang dicairkan. Nah, rasanya itu ada manis-manis burih gitu. Karena ada santannya. Nah, siang-siang seger-seger sambil kamu jalan-jalan di kota Klaten. Kamu menikmati daud bayat Klaten. Enak kan? Murah lagi. So, nikmati ya. Keindahan kuliner dari kota Klaten. Yuk. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya. Tetap sehat, semangat. Agar kita bisa jalan-jalan dan menikmati keindahan Indonesia. Dan juga kulinernya. Nikmati dong. Karena itu merupakan warisan budaya. Sip. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.